Hai teman-teman Dinda disini, di video kali ini aku akan berbagi tips bagaimana cara mencerahkan wajah secara alami disini aku punya 7 cara, jadi untuk cara olah dan cara pakaian nanti akan aku tuliskan dalam video ini bisa kalian capture aja untuk masing-masing cara tersebut yang pertama cuka apel, cuka apel ini terkenal dengan keasamanya dan baik untuk regenerasi sel kulit disamping itu cuka apel juga bisa mengangkat sel kulit mati yang menjadi penyebab wajah kusam aku juga udah pernah nge-review produk cuka apel ini karena aku sendiri udah pernah cobain produk ini, jadi aku bisa ngatakan kalau memang si cuka apel ini cepet banget reaksi mencerahkan ke wajah dan sampai sekarang pun aku juga masih pake si cuka apel ini seminggu 3 kali biasanya aku pake pas aku mau maskeran sama aloe vera gel jadi aku pake toner cuka apel dulu, baru lanjut sama aloe vera gel jadi kayak gini hasil pemakaian toner cuka apel dengan aloe vera gel kalau kalian mau nonton videonya linknya aku taruh di atas selanjutnya jeruk nipis untuk jeruk nipis ini dia memang terkenal akan vitamin C ya yang mana vitamin C ini bisa menangkal radikal bebas hingga mampu mencerahkan kulit wajah kalau kita pake jeruk nipis tentunya kita gak perlu keluar banyak uang untuk perawatan karena harganya yang murah terus juga menghemat waktu, cara penggunaannya juga gampang lanjut dengan air beras beras kayak akan vitamin A, C, flavonoid, dan penolid empat kandungan tersebut adalah antioksidan alami yang bisa meminimalisir racun dalam tubuh beras juga memiliki original yang berguna untuk menangkal radiasi berbahaya dan beras ini juga udah dipercaya dari beberapa tahun silam untuk dunia kecantikan selanjutnya madu madu ini bermanfaat untuk mencerahkan wajah karena memiliki kandungan antibakteri yang baik antibakteri dalam madu menghambat proses masuknya bakteri ke kulit wajah madu juga memiliki antioksidan yang membuat kulit kencang serta awet muda selanjutnya tomat tomat kaya akan antioksidan, vitamin A, vitamin C, dan vitamin A, serta kalium dan folat yang melindungi kulit dari sinar UV serta radikal bebas tomat dapat mengangkat bakteri dan radikal yang membuat wajah tidak sehat dan terlihat pusam selanjutnya kentang kandungan antibiotik dalam kentang ini mampu mengatasi penuaan dini yang terjadi pada wajah kentang juga bisa membantu meregenerasi kulit sehingga proses pebaruan kulit mati ke kulit yang baru itu jadi lebih cepat dan yang terakhir ini adalah pisang buah pisang sangat kaya akan kandungan vitamin C vitamin C ini adalah kandungan yang sangat bagus untuk mencerahkan wajah dengan menggunakan vitamin C dari bahan alami, kita bisa membuat wajah bersih dan juga cerah oke teman-teman, sampai disini dulu video aku kali ini semoga bermanfaat thanks for watching, see you in the next video jangan lupa like, komen, dan subscribe